Kementerian Pertanian melalui Direktorat Pengelolaan dan Pemasaran Hasil Hortikultura akan memperbaiki kualitas sistem pengelolaan dan pemasaran apel malang di Kabupaten Batu, Jawa Timur. Dalam pertemuannya dengan petani apel, pihak Kementan sangat optimis jika produksi apel malang ini akan meningkat jika tata niaga pasarnya bagus. Sebagai perwakilan Kementan, Ketua Kelompok Fungsi, Dina M. Susilawati tak menampik jika suplai apel di pasaran memang sebahagian besarnya berasal dari luar. Namun Doktor Ilmu Pertanian IPB itu yakin jika ke depan apel malang bisa diproduksi lebih banyak. Kami berada di lokasi agrowisata Petik Apel di wilayah Kota Batu. Jadi saat ini kami berada di pengembangan kawasan apel kurang lebih 1 hektare. Dengan total populasi sekitar 600 pohon yang dibudidaya tumpang sari dengan jeruk. Nah disini sudah ada Pak Angga nih sebagai ketua atau duta milenial ya Pak ya. Duta milenial khusus untuk membina petani-petani kita khusus dalam devisi apel dan jeruk. Sebagaimana diketahui bahwa apel malang yang diproduksi di wilayah Kota Batu ini mengalami penurunan jumlah produksi dan kualitas yang signifikan. Kerusakan lahan diperpara oleh dampak perubahan iklim, yang menyebabkan banyak petani apel beralih komoditas usaha, sementara permintaan pasar untuk apel masih saja tinggi. Secara umum, masalah produksi apel di Kota Batu disebabkan oleh ketidakstabilan iklim, serangan hama penyakit, kualitas bibit, harga pasar yang fluktuatif, keterbatasan akses pasar, dan persaingan dengan apel impor. Kalau untuk prospek pasar, terutama apel ya, kalau saat ini permintaan cukup tinggi, karena ketahanan nomor satu dari buah luar lebih tahan hape lokal. Yang kedua, dari masa panen kita kan bisa mengikuti, jadi kita bisa buat masa panen dari awal tahun sampai ke tahun kita bisa. Jadi tidak ada, istilahnya musim raya itu nggak ada. Jadi kita selalu panen dengan itu. Jika tersediaan selalu cukup ya? Ya, tersediaan selalu ada. Sokannya ada, ya. So music studio.